Assalamualaikum Kakek nenek jalan-jalan keliling Indonesia Kali ini kami berada di perbatasan Malaysia Untuk menuju ke Brunei Darussalam Dari perbatasan Miri, Sarawak, Malaysia Kami menuju ke Sungai Tujo, Brunei Darussalam Sungai Tujo ini adalah border imigrasi Brunei Darussalam Dari kota Miri, Sarawak, Malaysia Dengan waktu 30 menit atau lebih kurang 29 km Kita sudah sampai ke Sungai Tujo, Brunei Darussalam Senang sekali kami rasanya bisa sampai di Brunei Darussalam ini Karena disini kita telah ditunggui oleh teman-teman dari Brunei Terlihat dari arah sebaliknya Ramai mobil dari Brunei untuk menuju ke Miri, Sarawak, Malaysia Kota pertama yang kami jumpai adalah Kuala Blythe Tipot round the boat ini menandakan kita telah masuk ke kota Kuala Blythe Di Kuala Blythe ini kita juga sudah ditunggu oleh teman-teman dari Brunei Kuala Blythe Ada banyak juga dari Indonesia Ada dari Jakarta, ada dari Batam pun ada Di Kuala Blythe ini kita ditemani oleh Pak Haji Madi Beliau akan membawa kami jalan-jalan ke kota Syria Yang menjadi pusatnya pemboran minyak Ini tempat saya mau bawa kita, kita masuk sini dulu Di sana ada lukisan-lukisan cantik juga Ini semua minyak gas semualah Ini dekat laut ini Ini dari hotel Dari hotel nggak kelihatan Ini kita berada di sekitar 7 billion barrel Tubuh ini juga merupakan ikonnya kota Syria Brunei Darussalam Ini tempatnya apa namanya Pak? Ini namanya million barrel Monumen ini dihasilkan untuk memperingati telaga pertama di Gerudi di Syria town di Kuala Blythe 90 tahun sudah umur telaganya Masih menghasilkan minyak Sampai sekarang? Sampai sekarang Amin Di sekitar sini juga terlihat dinding-dinding yang dilukis Sampai jumpa di Kuala Blythe Lukisan-lukisan ini menggambarkan sejarah-sejarah minyak dan gas di Brunei Darussalam Mereka Yang dorang teman-teman yang dari Indonesia dia belah Kalau disana Yang terdiri dari Cikgu ke daerah Dari belah Dan ini semua anak kilo ini Toner 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 Terlihat dari jauh itu adalah alat-alat pemboran minyak. Jalan-jalan selanjutnya kita menuju ke Seria Energy Lab atau sering disebut dengan Oil and Gas Discovery Center. Di sini kita bisa melihat bagaimana untuk mendapatkan minyak, mulai dari pemborannya sampai menjadi minyak yang bisa kita gunakan. Kalau dilihat tempat ini lengkap sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beginilah keadaan di bawah laut. Pipa-pipa ditanamkan ke dasar laut. Ini adalah lampu plasma. Lampu plasma ini adalah lampu lucutan gas yang menggunakan plasma sebagai sumber cahaya. Plasma merupakan substansi yang mirip dengan gas. Nama lain dari benda ini adalah plasma spir. Beginilah kostum yang dipakai oleh para pekerja. Ini contoh helikopter yang digunakan untuk memantau dari atas. yang terlihat ini adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan minyak dari dalam sumbernya. terlihat juga beberapa foto sejarah. setelah puas di dalam museum tadi, perjalanan pun kami lanjutkan. tempat yang kami kunjungi ini adalah tempat rekreasi. Taman rekreasi ini bernama Jubli Anduki. Bagus sekali tempat ini. Di tempat ini terdapat danau. Airnya terlihat jernih sekali. Kalau di hari libur, tempat ini ramai dikunjungi orang. Tempat ini juga sering disebut dengan Anduki Park. Di taman ini semua free. Jadi di tempat ini semua tidak berbayar. Setelah dari Anduki Park, perjalanan pun kami lanjutkan. Kan dulu Brunei ini... Dia stenting kan? Stenting. Empat sama penginapan. Kuala Blight. Kuala Blight. Ini samping laut semua. Semua dekat laut. Itulah. Ini kita telah sampai di pantai Kuala Blight. Pantainya bernama Pantaiku Ceria. Terlihat tempat ini terbuat dari bahan-bahan bekas. Berat terlihat, dikahwinku, dikahwinku. Perhempienku ini terlihat terlaluan jari menggunungan. Bukanku ini terlihat terlihat. Tidak pahamannya, portraitsnya terlihat terlihat terlihat. Kuala Blight putih normally sudah terlihat terlihat. Pantai Kuala Blight Pantainya mantap Pantainya bersih tapi tidak ada orang Suni, sepi Pantai terlihat sepi Karena pada saat kami kesini Bukan hari ini Kemudian kami menuju ke Pasar Market Kuala Blight Di sini kalau kita lihat Dijual berbagai macam makanan Makanan ringan dan makanan berat Mulai dari kue-kue sampai lauk-lauk Semua ada di sini Setelah membeli beberapa macam makanan Perjalanan pun kami lanjutkan Kemudian kami mengunjungi teman Yang tinggalnya juga di Kuala Blight Teman kami ini yaitu Pak Haji Rahman Beliau memiliki banyak koleksi mobil Minat susah Hobi Hari itu pakai KK yang ini Stiker masih lagi ada Stiker belum muka lagi Iya Tiga negara KK Kalau Haji Rahman bawah saya jalan Saya cakap saya sudah maulah Senang sekali kami bisa bertemu dengan keluarga ini Begitu juga dengan Bu Rahman ini Beliau begitu ramah Kemudian kami mampir lagi Di rumah Bapak Haji Samra Di sini kami pun disaji berbagai macam makanan Itulah tadi teman-teman jalan-jalan kita Di Kuala Blight Brunei Darussalam Ikutin terus ya teman-teman Perjalanan kami yang masih juga di Brunei Darussalam Terima kasih untuk yang sudah menonton video kami ini Untuk itu jangan lupa Like, Subscribe, dan komennya ya Sampai jumpa Ciao Selamat menikmati Tidak Tidak